Oke, next, nomor 21, grafik gelombang sinus yang dihasilkan XL dengan XC. Nah, kalau XL lebih besar daripada XC, berarti ini artinya V-nya duluan ya, V-nya duluan, I-nya tertinggal. Nah, kita cek V yang duluan ya, kalau ini enggak, ini sefase ini. Ini sefase berarti ini rangkaian resistif ya, kalau yang ini, ini V-nya yang tertinggal. Ini kapasitif nih, kapasitif. Kalau yang ini, ini apa nih, ini V, ini I, nah ya bisa ini ya. Berarti ini adalah I-nya tertinggal ya, I-nya tertinggal 90 derajat dan V-nya di sini. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang C, oke.